Apa yang terjadi hari ini di Kabupaten Tangerang? Ya, ada peristiwa penganiayaan oleh orang tidak dikenal terhadap salah satu warga di wilayah Keluaran Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Diduga para pelaku ini adalah begal yang ingin merampok harta benda korban. Tetapi pada saat kejadian tiba-tiba ada sopir angkot yang melintas. Sehingga sebelum para pelaku ini menguasai harta korban, mereka ketakutan terlebih dahulu dan kabur terbirit-birit. Beberapa hari sebelumnya juga ada informasi dari warga dan dibenarkan oleh salah satu ketua RW di wilayah itu bahwa saat pagi-pagi, habis sholat subuh, ada sekelompok remaja yang membawa senjata tajam, celurit, dan mengobat-obatkan di sepanjang jalan. Tetapi tidak ada korban waktu itu. Beberapa warga yang melihat itu sempat menghindar dan terjatuh. Kejadiannya pun persis di jalur itu ya. Memang saat itu tidak ada korban. Kita berharap pihak kepolisian dari Polsek Panongan bisa sikap menangkap para pelaku ini. Karena sudah sangat meresahkan warga dan sudah ada korbannya. Hari ini, Jumat 9 September 2022, korbannya adalah Uda, salah seorang warga yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang di komplek perumahan tidak jauh dari lokasi tersebut. Saat ini kondisi Uda sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja dengan kondisi luka pada bagian kepala, tangan bagian kiri, dan punggung. Dan tadi juga saya sempat ke Rumah Sakit menengok Uda dan si Uda sempat menceritakan kronologis kejadiannya. Memang pada saat kejadian Uda sempat melawan terhadap para pelaku ini. Pelaku berjumlah tiga orang memakai satu kenderaan sepeda motor tetapi mereka kabur ketika melihat ada satu mobil angkot melintas di situ. Jadi sebelum sempat membawa harta benda milik korban, ada handphone, sepeda motor, dan sebagainya, mereka sudah kabur duluan karena ada angkot yang melintas di situ. Dan saya mengajak untuk kalian semua di seluruh Indonesia dimanapun untuk tetap waspada dan berhati-hati bila kita melakukan perjalanan pada gelap malam atau pada malam hari atau pada saat subuh-subuh. Terlebih ketika kita melintas di tempat-tempat sepi. Karena tempat-tempat sepi ini seringkali dijadikan sebagai tempat untuk beroperasinya para pelaku kejahatan, terutama begal, perampok, dan lain sebagainya.